Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di kelas candy crack bersama miss Amanda kali ini kita akan melukis bunga dengan menggunakan cotton bud dan warnanya dengan warna buah naga oke, jadi pertama-tama sekali kita siapkan potongan-potongan buah naga seperti ini oke, dibuat di dua atau satu saja dan buah naganya ini kalian umatkan dengan menggunakan sendok, kalian bisa membuat dua warna, satu warna pink satu lagi lebih ke ungu dengan menggunakan baking soda, dan ditaburkan di atas buah naga siapkan cotton bud, lima atau enam buah lalu diikat dengan karet seperti ini setelah itu kita siapkan buah naga dengan dua warna yang tadi, lalu kita celupkan satu sisinya dengan warna yang ungu oke, lalu kita lap sedikit agar warnanya tidak menggumpal lalu kita capkan ke tempatnya ke atas kertas seperti ini kalau kurang boleh kalian tambah lagi oke, seperti ini hasilnya jika tidak dilap terlebih dahulu ya naga ya tapi kalau misalnya sudah terlanjur kalian ambil lagi warnanya lalu kalian buka di tempat yang lain siapkan di atas kertas dengan membentuk hampir seperti segitiga seperti ini jadi di bawahnya lebar semakin lama ke atas semakin meruncing oke, ambil sisi yang sebelahnya lagi oke, yang ini sisi sebelahnya ini akan kita pakai dengan warna buah naga yang berwarna pink oke, kita buat bunganya di tempat yang lain jika kalian ingin mencampur warnanya dua-duanya juga boleh oke, contohnya seperti ini karena akan ditempur dengan orangmu dulu setelah itu boleh kalian timpa dengan warna pink setelah itu buatlah bunga dengan teknik yang sama sebanyak-banyaknya hingga ketat kalian penuh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai biarkan caknya agak mengering sedikit setelah itu kalian ambil crayon dengan warna hijau seperti ini saya ambil crayon warna hijau dan kalian buat tangkai serta juga daun-daunnya atau rumputnya selamat menikmati gambar rumputnya hingga terlihat penuh terima kasih oke setelah selesai menggambar rumput kalian ambil crayon warna hitam atau pensil penabal dengan menggunakan penggaris juga boleh kalian buat garis pinggirnya seperti ini ya setelah itu kalian juga boleh membuat atau menulis nama kalian di bagian yang masih kosong gambar lapendannya sudah selesai terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati